Jadi perkenalkan nama saya Yigusti Ayu Kaira Renitai dari kelas 11 MIPA 8 Absen 11 Jadi disini Rara mau ngejelasin cara penyelesaian soal esai nomor 1 dari buku LKS Intan Pariwara Jadi soal nomor 1 tuh tentukan penyelesaian persamaan berikut ini untuk nilai X Lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 radian atau 2P Jadi persamaan yang pertama tuh ada 3 ditambah 2 akar 3 sin X sama dengan 0 Pertama kita nentuin A nya dulu Kita nentuin A nya dulu Jadi 3 ditambah 2 akar 3 sin X sama dengan 0 3 ya nih kita pindah ruas kesini Jadi dia jadi min 2 akar 3 sin X sama dengan min 3 Lalu 2 akar 3 ini lagi pindah ruas kesini Oke ya disini dia jadi per Jadi sin X sama dengan min 3 per 2 akar 3 2 akar 3 Karena ini kita harus ngilangin akar 3 nya Jadi kita dikaliin sama akar 3 juga berakar 3 Kita dapetin disini hasilnya sin X sama dengan min 1 per 2 akar 3 Sin X sama dengan sin 240 derajat 240 derajat ini didapetin dari sin berapa derajat yang hasilnya 1 per 2 akar 3 Dan dapetin terus 240 derajat Karena ini bentuk radian Jadi harus diubah jadi radian Dan kita dapetin disini tuh 4P per 3 Jadi ini tuh A Terus kita masuk ke dalam rumus yang pertama Jadi rumus yang pertama tuh ini A ditambah K dikali 2P Terus kita lanjutin buat yang K sama dengan 0 Kita tinggal masuk-masukin aja angkanya tuh ke dalam rumus-rumusnya nih Jadi 4P per 3 ditambah 0 dikali 2P Sama dengan 4P per 3 Karena 4P per 3 nih dia udah lebih dari 0 Dan kurang dari ni Kurang dari 2 radian Jadi dia termasuk ke dalam impunan penyelesaian Habis itu untuk K sama dengan 1 Sama juga tinggal kita masukin aja angkanya ke dalam rumusnya Habis itu K itu kita ganti jadi 1 Kalau tadi ini 0 Kita ganti jadi 1 Sama dengan 4P per 3 ditambah 2P Hasilnya tuh kita bakalan dapetin 10P per 3 10P per 3 nih dia udah lebih gitu dari 2 radian atau 2P Jadi dia tidak termasuk ke dalam impunan penyelesaian Habis itu disini Kita lanjut ke rumus yang kedua Rumus yang kedua tuh P min A ditambah K dikali 2P Kita mulai dari K untuk K sama dengan 0 Tinggal masuk-masukin aja angkanya ke dalam rumusnya P min 4P per 3 ditambah 0 dikali 2P Sama dengan min P per 3 Min P per 3 ini udah pasti kurang dari 0 Karena dia disini min Jadi dia tidak termasuk ke dalam impunan penyelesaian Kita lanjut Buat K sama dengan 1 Sama aja Cuman K nya juga sama Dikanti jadi 1 Jadi disini bakalan dapet Min P per 3 ditambah 2P Dan hasilnya tuh 5P per 3 5P per 3 ini dia Lebih dari 0 dan kurang dari 2P Jadi dia termasuk ke dalam impunan penyelesaian Jadi impunan penyelesaiannya itu ada Mohon maaf ini salah Jadi impunan penyelesaiannya itu Ada 4P per 3 Dan 5P per 3 Lalu kita lanjut ke persamaan yang kedua Itu ada 2 tan X Plus akar 3 Sama dengan min tan X Sama kita cari dulu A nya 2 tan X Ditambah akar 3 Sama dengan min tan X Yang ini Pindah ruasin Akar 3 ya kesini Kan tan nya itu kesini Nyari kayak yang sama gitu Jadi 2 tan X Ditambah tan X Sama dengan min akar 3 Bistu ini sama 2 tan X Ditambah 1 tan X 3 tan X Sama dengan min akar 3 Tan X Sama dengan min akar 3 per 3 Min akar 3 per 3 ini Sama dengan min 1 per 3 akar 3 Jadi tan X Sama dengan tan 150 derajat 150 derajat ini Ditambah dari tan berapa derajat Yang hasilnya Min 1 akar 1 per 3 akar 3 Karena ini bentuk radian Rara tulis disini Biar Nggak usah nyari ke atas lagi Jadi Hasil radiannya itu segini 5 P Per 6 Lalu kita masuk ke dalam rumus Rumus itu Rumus buat Bersama yang tan itu Cuma 1 doang Jadi ini X sama dengan A ditambah K Dikali P K sama dengan 0 K sama dengan 0 Tinggal masuk-masukin aja Angkanya 5P Per 6 Ditambah 0 Dikali P Sama kita dapet disini 5P Per 6 Karena 5P Per 6 Ini dia udah Lebih dari 0 Dan kurang dari 2P Jadi dia termasuk ke dalam Himpunan penyelesaian Itu buat lanjut Buat K Sama dengan 1 Sama aja Tinggal dimasukin Rumusnya Cuma dimasukin Angkanya ke dalam rumus Ganti K nya doang Jadi 1 Itu disini Dapet 5P Per 6 Ditambah P Sama dengan 11P Per 6 11P Ini lebih dari 0 Dan kurang dari 2P Jadi dia termasuk ke dalam Himpunan penyelesaian Kita lanjut lagi Buat K Sama dengan 2 Sama juga Kita tinggal masuk-masukin Aja Angkanya Ke dalam rumus Kita ganti K Jadi 2 Kita disini dapet 17P Per 6 17P Per 6 Ini udah lebih Dari 2P Jadi dia tidak termasuk Ke dalam Himpunan penyelesaian Jadi Himpunan penyelesaian Yaitu Cuman 5P Per 6 Dan 11P Per 6 Per 6 Per 6 Terima kasih selamat menikmati